Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi, pagi, pagi Anak-anak bagaimanakah kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, berafiat dan selalu dalam lindungan Allah Anak-anak, kita berjumpa kembali hari ini untuk belajar temati Yaitu tema 3, tugasku sehari-hari Subtema 3, tugasku sebagai umat beragama dan belajaran 5 Namun sebelum kita mulai belajar, yuk kita baca bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Semoga dengan membaca bismillah, belajar hari ini kita diberi kemudahan, diberi kepahaman, dan diberi kelancaran Oke, ya siapkan ya buku tema 3 nya Permainan Dasar Rondes Rondes merupakan permainan bola kecil Teknik dasar rondes hampir sama dengan permainan casting Melempar, menangkap, dan memukul bola Ditambah dengan ketampilan mengelik atau mengetik Dan menghindari sentuhan bola Nah disini apa itu mengetik atau mengelik? Itu adalah menghindari sentuhan bola Anak-anak kita ketahui bahwa disini Alat permainan rondes itu adalah Pemukul, ya pemukul kayu itu pemukul bola Dan bola kecil Nah sebelum kita belajar atau bermain rasa rondes Maka kita terlebih dahulu itu bermain Teknik gerakan melempar Ya gitu, lihat disini ada gambar teknik gerakan melempar bola Ya gitu, bolanya dipegang, kemudian dilemparkannya Kemudian yang kedua adalah memukul Nah disini menggunakan pemukul dari kayu Kemudian gerakan memangkap bola Nah disini apabila sudah memahami tiga gerakan itu Maka bisa bermain rondes Ya Anak-anak bermain rondes itu seperti bermain kasti Hanya perbedaannya yaitu bentuk lapangannya Ya Dan Nah Siti bermain rondes bersama teman-teman Sebelum bermain Mereka melakukan gerakan melempar Memukul dan menangkap bola Siti bermain bersama teman-temannya Siti bermain dengan senang dan gembira Ketika bermain Dayu jatuh anak-anak Kaki kanannya berdarah Siti dan teman-temannya membantu dayu Walaupun mereka berbeda agama Mereka tetap saling membantu Nah disini anak-anak ya Disitu Siti membantu dayu yang terjatuh ya Kakinya berdarah Nah Coba Ustazah mau tanya Apakah anak-anak pernah jatuh Atau melihat temanmu yang terjatuh Bagaimana kah yang harus kita lakukan Apakah membiarkan teman kita terjatuh Begitu saja Atau kita menolong Ya Tentu harus kita tolong anak-anak Ya Walaupun teman kita itu berbeda agama Kemudian teman itu berbeda warna kulit Ya Atau berbeda Hobi dan sebagainya Hendaknya kita tolong Ya Nah Kenapa Karena suka menolong Atau kita membantu temannya Seti itu Itu termasuk pengamalan sila kedua Ya Jadi jangan biarkan Misalnya adikmu atau teman terjatuh dibiarkan Tapi kita tolong Ya Itu berarti kita mengamalkan sila kedua Dari panca Sila Nah kemudian Disini ada gambar ya Nanti tugas anak-anak adalah Mengurutkan gambar itu Dan menjadikan sebuah cerita Nah kira-kira Gambar yang pertama yang mana ya anak-anak Ya Ya Ternyata gambar ini adalah gambar yang pertama Yaitu Siti dan teman-temannya sedang bermain rondes Kemudian yang kedua kira-kira yang mana ya Ya Yang kedua Disini ketika Dayu dan Siti sedang bermain rondes Siti jatuh Kaki kanannya berdarah Kemudian Siti menolongnya Nah kemudian yang ketiga mana kira-kira anak-anak Ya Yang ketiga Siti membantu Dayu Mengantar ke UKS Ya Nah kemudian Yang keempat ini Ya Dayu Sampainya Dayu di UKS Kemudian Dayu di Obati lukanya Oleh petugas UKS Nah Ini Ini rutannya ya Yang pertama bermain rondes Yang kedua Siti terjatuh Yang ketiga Dayu terjatuh Kemudian yang ketiga Dayu diantar ke UKS OCD dan di UKS Dayu lukanya diobati oleh petugas UKS Nah nanti tugas anak-anak Betul membuat cerita secara kurut dengan yang ini ya Turutkan gambarnya dulu Kemudian dibuat sebuah cerita menjadi cerita yang menarik Ya Nah disini Saya sudah contohkan ya Nanti tuliskan cerita belasang gambar yang kamu kurutkan pada kotak di UKS Contoh ya Bersontoh ya anak-anak Siti Dayu dan teman-teman sedang bermain rondes Tiba-tiba Dayu terjatuh Kemudian Kaki Dayu terluka Siti menolong Dayu yang terjatuh Kemudian Siti membawanya ke UKS Sampai di UKS Kemudian Kaki Dayu diobati oleh petugas UKS Nah itu contohnya ya anak-anak Nanti anak-anak bisa membuat cerita yang berbeda dari ustada Tapi sesuai dengan gambar yang tertera pada tadi yang sudah saya jelaskan Ya Itu aja anak-anak yang bisa ustada sampaikan untuk pembelajaran tema 3 Subtema 3 Pembelajaran 5 Mudah-mudahan Pembelajaran ini bermanfaat dan ustada mohon maaf ya Apabila banyak kesalahan Dan pesan ustada Tetap jaga kesehatan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax